Perkenalkan nama saya Andi, salah satu barista di coffee shop TB Kopi. TB itu sebenarnya singkatan dari tenda biru. Tenda biru itu dulunya tenda, tenda yang buat maru makan mungkin punya orang tua. Terus sampai sekarang namanya udah dikenal banyak orang lagi. Jadi kayak lebih ngedahin lagi nama TB itu, tenda biru itu. Yang pertama semua orang butuh duit ya. Terus yang kedua sebetulnya saya suka coffee. Jadi saya sama temen saya kiriin kedai gitu buat jadi pemasukan saya. Ketapan nyeduhnya gitu ya. Yang pertama dari besinya. Ini dari besi kopi. Terus kita giling pakai mesin giling. Gilingannya itu ada kurangnya. Tergantung metode seduhnya. Itu kalau misal espresso sama besi Siti kan jelas beda. Kalo kopinya itu menurut saya ya asik lah ya. Asik terus. Liaturnya ada. Dan bikin bagian. Kopi itu bisa disamburin sama bahan minuman apa aja. Jadi semuanya masuk. Jadi apa ya. Bisa dirasakan dengan rasa yang benar-benar natural itu kopi. Sebenarnya bukan menu favorit sih. Kalo favorit kan personal ya. Lebih ke bestsellernya. Yang sering dipesan gitu. Di sini namanya kopi bun. Kopi bun itu Japanese ice. Yang cara pembuatannya itu disek barang ice-nya. Susah kayaknya gak ada deh. Karena ya. Seneng aja gitu. Kalo senengnya. Lebih banyak kesenengnya sih. Apa yang jadi hobi saya. Apa yang jadi kesukaan saya. Bisa mendapat. Bisa apa ya. Saya bisa mendapatkan penghasilan dari situ gitu. Terus yang kedua. Ini tuh jadi tempat. Karena temen-temen banyak gitu. Harapan yang pertama itu. Saya lebih ke. Gimana caranya kedai. Kedai ini tuh. Bisa maju. Bisa dikenal banyak orang. Terutama. Di daerah Cilasep. Kalo mungkin itu udah. Sudah tercapai. Harapan-harapan yang lain pasti akan muncul. Nah yang pertama niat. Niat yang terus dari hati. Terus yang kedua. Mau memulai. Masalah. Problem. Belakangan. Pasti ada. Salah-salah.